Ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakan dengan sukacita. Di Surabaya, menandai kemerdekaan itu, arek-arek Suraboyo satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Pengibaran itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena penjajahan Jepang belum sama sekali hilang. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintah 31 Agustus 1945 yang menetapkan mulai 1 September 1945 Bendera Nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia. Bagaimana persiapan pengibaran berdarahnya? Lapor Pak, kita sudah akan melaksanakan penyebaran berbicara tertinggi di Hotel Yamato ini. Baiklah, kesalahkan sebaik mungkin. Siapa? Bagaimana persiapan pengibaran berbicara tertinggi di Hotel Yamato ini? Bagaimana persiapan pengibaran berbicara tertinggi di Hotel Yamato ini? Bagaimana persiapan pengibaran berbicara tertinggi di Hotel Yamato ini? Lihatlah, bendera Belanda itu telah berkibar. Sepertinya mereka datang ingin menjajah kita lagi. Sebaiknya kita beritahukan yang lain. Hei, lihat itu. Begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya. Sebentar saja, jalan tunjungan dibanjiri oleh masyarakat. Hei, kita pelaknak. Kalau kita datang kemari. Bukan nusang kalian. Jika ingin menjajah, sebaiknya habiskan. Lalu, kita akan menjajah ke bendera itu. Akhirnya terobek. Bukan nusang kalian. Bukan nusang kalian. Bukan nusang kalian. Jok, ada yang boleh masuk. Aku disini dengan mas, baik-baiknya berbicara dengan kubiran. Baiklah, tunggu sebaiknya. Tuan, ada seseorang yang ingin menemui anda. Siapa? Subirma dan kawan-kawannya. Baiklah, izinkan mereka masuk. Baik. Ada pas diri masuk yang menelitku. Kalo yang ditapet turunkan bendera belandeng. Ya, benar. Turunkan bendera itu. Atau kami roketkan bendera bendera itu. Apa kau bilang? Tidak ada silam. Bendera bodoh. Justru sang-sang kamera putih, Malu terus berkibar ke bendera bodoh. Dan kau juga melecehkan gerakan pengebaran bendera yang saat ini sedang berlangsung. Siapa yang kau anggap menghindar melecehkan? Lantar sekutu telah menang perang. Peningkatan Belanda adalah gantar sekutu. Maka sekarang pemberitaan Belanda berhak menegakkan kembali pemberitaan jinjah Belanda. Tapi baga Indonesia, itu tidak kami akui. Tentu saja kau perbenci aja. Baiklah, kalian semua keluar. Dan biarkan bendera itu tetap berkibar. Hari Yono yang semula bersama Sudirman, turut terlibat dalam pemanjatan tiang bendera. Akhirnya, ia bersama Kusna Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek yang biru, dan menggereknya ke puncak tiang kembali. Masa rakyat menyambung keberhasilan kembali baran bendera belanda. Dengan peka, merdeka, berulang kali sebagai tanda kemenangan, kehormatan, dan kehormatan negara Republik Indonesia. Peristiwa heroik yang terjadi di Hotel Yamato itu antara lain menandai satu peristiwa besar dari tiga peristiwa lainnya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Terima kasih telah menonton!